Kementerian Lingkungan Kehidupan dan Hutan memberikan penghargaan kepada CEO Arsari Group Hashim Joyo Hadi Kusumo atas kontribusi PD Ichiku terhadap nationally determined contributions. Menteri LHK, Situ Nurbaya menyambut KNI berpakan salah satu leading by example yang dapat dilihat langsung melalui pendekatan tutupan hutan alat. CEO Arsari Group Hashim Joyo Hadi Kusumo menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya kepada PT Ichi Kartika Utama atau Ichiku. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan PT Ichiku dalam berkontribusi terhadap nationally determined contributions NDC Indonesia melalui pendekatan peningkatan tutupan hutan alam. Berdasarkan data KLHK, tutupan hutan alam dikonsesi Ichiku dalam satu dekade terakhir ini meningkat hingga mencapai lebih dari 115 persen. Hal ini merupakan bukti nyata dari kontribusi PT Ichiku terhadap NDC Indonesia dari sektor kehutanan. Menteri LHK, Situ Nurbaya meneturkan apa yang dilakukan PT Ichiku merupakan bukti nyata upaya penurunan efek gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional dalam komitmen emisi Indonesia. Bagaimana suatu kegiatan atau usaha oleh entitas dunia usaha pemegang perizinan pemanfaatan hutan melaksanakan aksi iklim dengan hasil nyata telah meningkatkan tutupan hutan alamnya. Itulah yang dilakukan oleh PT Ichiku. Sementara itu CEO Arsari Grup Hashim Joyo Hadikusumo mengaku tak menyangka sekaligus terharu mendapatkan penghargaan ini. Menurut Hashim, penghargaan ini merupakan penghormatan dari pemerintah atas kerja kerasnya dengan tim selama 17 tahun mengambil alih PT Ichiku. Ia juga menyebut penjaga hutan dan satwa yang harus dilindungi adalah pesennya. Ini adalah sebuah penghormatan untuk saya dan pemerintah saya di grup saya, terutama Itsiku, yang saya membeli pada december 2007, 17 tahun. Sebelum saya melihat Itsiku, saya membeli ke kejahatan, ke kejahatan, ke kejahatan yang saya baru mengambil. Saya telah mengambil kekejahatan, kekejahatan, kekejahatan. Selain itu hasil juga menekankan bahwa PT. Iciku telah menunjukkan konsesi kehutanan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target NDC Indonesia, yakni dengan peningkatan luasan tutupan hutan alam secara signifikan melalui kegiatan konservasi dan restorasi.